Bagi Indonesia, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, mbak pagi ini kita bahagia sekali ya, bahagia harus bahagia dong Enggak pagi hari ini, setiap pagi kita selalu bahagia, ingat bahagia itu kita yang ciptakan, kita yang mengendalikan itu bukan orang lain Bahagia itu bukan situasi tapi pikiran, kalau kita berpikir bahagia maka hidup kita akan bahagia Betul, kalau kita sukses itu semua karena pikiran, kita pun apapun yang kita lakukan semua karena open mind Benar, benar semua itu, tidak ada yang dinafikan, semua itu benar Tapi ya ingat, kalau ada orang ngomongin kita dari belakang, ngomongin jelek-jelek, ingat Tusuk aja, eh jangan bahwa sebuah sukses Tuhan menciptakan dua telinga buat apa? Mendengar, mendengar, mendengar Betul, kalau ada yang ngomongin jelek, masuk kanan Keluar kiri Atau, atau kalau kamu mulut, langsung aja ke toilet Tapi bintang tamu yang satu ini bintang tamu yang katanya so cantik So cantik, so kaya, so agamis katanya Dia memang, dia memang kaya, dia memang kaya Tapi katanya gayanya, itu kata netizen loh ya Itu katanya so cantik Kata empat host loh, bukan Rian Ibram, ayo dong Ibram Takut demi bersik pagi ini Eh, gue cuma kerja loh ya Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan seorang perempuan cantik yang kemarin mendapatkan komentar Banyak sekali di media sosialnya Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Kartika Putri Selamat pagi, Assalamualaikum Boleh gak? Boleh gak? Eh bajunya bagus banget Bajunya bagus banget Boleh gak Bu Haji dari sana jalan, panggung terus kesini pose Ini, ya emang kurang ajar ini Belum tau ini kakaknya Ari tulang, Ari daging Tapi bagus banget loh bajunya loh Keren banget Yang bikin lebih bagus Selain bajunya Coba lihat berlian-berlian di tangannya Ya Allah Nah dia belum pake Minta dong Ah kasihan Tapi kita senang loh kedatangan Ibu Kartika ya Kita berebat mengucapkan Terima kasih Bisa banget Orangnya belum nonggol Ngomong apa orang yang nonggol Ngomongnya bagus Iya padahal aku juga denger di belakang Iya kan? Iya bener Eh di Persik tuh apa adanya Kalau ngomong yaudah apa adanya Kan kok kerja profesionalis Iya Iya Tapi bener gak sih Gak apa-apa ya Gue begini ya Daripada gue begono Iya Tapi bener gak sih Katanya orang bilang Katika putus kesel cantik Itu betul gak sih? Betul gak sih? Ini yang ngomong siapa? Kakak atau orang lain? Iya 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 Biasanya Lebih ngatennya lebih ke yang lain gitu Gak berarti lain Gak berarti lain Gak cantik Iya Aku juga dari info dari temanku Temannya siapa tuh? Temannya siapa? Nanti aku info Tapi kan lebih enak Orang ngomong depan langsung ya Tapi jelas Kali ini memang Ibu Kartika menjadi buah bibir loh Selain bikinnya Ibu Kartika yang seksi ini Menjadi buah bibir para netizen Kita mau kasih liat dulu Buah sebat ambian Nanti Kartika Putri Boleh ceritakan sama kita Termasuk perasaannya Setelah kemarin Sempat dikomentari oleh netizen Ini nih Kartika Putri Jadi ceritain dong sama kita Ini kan jadi viral juga Di media sosial Alasan kamu bikin Video itu Konten itu Konteksnya itu apa sih sebenernya? Jadi sebenernya Sebelumnya itu tuh Aku nonton dulu Video dari Presiden Turki Oh Erdogan ya Erdogan Jadi beliau itu Waktu itu Lagi melantun dengan Salasat wayat sosial Quran Merduknya tuh yang kayak Masya Allah indah banget Terus juga kita kan juga Tau kan pergerakan dia Memperjuangan Palestine tuh kayak apa Gitu Jadi aku kayak Adore Presiden Turki ini Terus tiba-tiba Waktu aku lagi live Itu tuh Ada yang nanya Kak, kakak pilih paslon yang mana? Oke Dan memang sampai hari ini Aku pun masih istikora ya Mencari yang terbaik Dan kita kan Debat masih ada Kita terbuka Terbuka hati yang luas Pikiran yang luas gitu Karena kalau aku sudah yakin gitu Siapapun nanti yang jadi presiden itu Sudah pasti ketentuannya Allah Sudah karena Allah pasti ya Iya kan Jadi pada saat live itu Karena kita punya track record Aku habis melihat video Presiden Turki itu Tiba-tiba aku Kepikiran aja Kebawa Ke ibu-ibu lah Kalau habis melihat tukang bakso Pengen bakso Gitu Jadi pada saat itu Karena kakak-kakak pilih presiden Siapa nih Gini-gini Aku bilang Ya udah aku bikin lah video itu Sebenernya itu live Kalau gak salah Jadi aku bilang Iya aku tuh kepinginnya Punya presiden yang bisa ngaji Oh itu lagi live ya Bukan kamu bikin konten Kemudian kamu posting Terus aku bilang Ya kalau yang bisa ngaji Kan insya Allah ya kak Nah lucunya lagi Banyak banget juga yang ngerespon Bahkan ada public figure Juga yang ngerespon Tapi bilangnya kayak Aduh banyak Meluarin berita oknum Gitu Islam ini kan Dianut oleh jutaan manusia Gitu ya Tapi yang dikeluarkan itu Cuma masalah Jadi dikatkan Oknum Oknum-oknum Yang membawa agama Islam Itu banyak yang ngaji Tapi begini-begini Makanya aku bilang gini Kalau kita baca Koran kriminal Which is yang kita lihat Adalah berita yang buruk Tapi kalau kita baca Majalah Tentang hal yang positif Orang-orang yang Menginspirasi Pasti juga kita akan Dapat berita yang positif juga Gitu Makanya disini buat aku Kayak easy Aku juga belum Menentukan siapa-siapa-siapa Kecuali aku sudah Di salah satu pihak Di antara ketiga paslon Terus tiba-tiba aku Mungkin menyerang Secara personal Enggak Ini kan semua muslim Terus aku tantangin ngaji Ya karena memang Semua muslim Gitu Gak mungkin juga Kalau ada satu aja Paslonnya yang non muslim Pasti aku juga Tau adab dan tau diri Tapi Kartika Putri Ketika ini akhirnya Di ruang publik Walaupun itu di media sosial kamu Tapi kan followers kamu Begitu banyak sekali Pro dan kontra Pasti ada Kamu melihatnya seperti apa sih? Kalau buat aku sih Sebenarnya positifnya ya Positifnya banyak juga Yang menganggap Impactnya ada yang baiknya Tapi yang buruknya tuh Yang bikin aku bingung Sampai hari ini adalah Kenapa alergi banget Dengan kitab Agama Gitu Karena gini Aku suruh baca Al-Quran Karena Islam Kalau ada yang non muslim Pasti aku tantangnya Baca Al-Kitab Gitu untuk yang Kristen Sesuai dengan kitab Agamanya masing-masing Nah disini yang buat aku tuh Makanya akhirnya ada komen Aku bilang Cie marah-marah Kenapa paslonnya Gak bisa ngaji ya Gitu Gak tertuju kepada siapapun Justru buat aku gini Apa reason kalian marah Ketika kalian mengaku seorang muslim Disuruh ngaji Kok marah itu tuh Masih belum make sense Di pikiran aku Karena mungkin yang marah-marah tersebut Karena melihat potongan dari video itu Kali Jadi buat aku Aku juga gak bilang Kalau ngaji suaranya bagus Pasti baik Gak gitu Tapi balik lagi Minimal Dia membaca Al-Quran Dan Al-Quran itu kan Pendoman umat muslim Dia tau mana yang boleh Yang larang Yang Dianjurkan Gitu Intinya Disini sih Buat aku pribadi Aku pribadi tuh Seminggu itu Menelaah gitu ya Kayak Salahnya dimana ya Padahal banyak juga Public figure yang lebih frontal Membelah salah satu paslon Dengan terang-terangan Menjatuhkan paslon yang lain Gitu Dan video aku sebelum-sebelumnya Selalu ngingetin Kalau Kita mau Men-support paslon pasangan kita Support lah kelebihannya Tanpa melihat paslon-paslon yang lain Tanpa menjatuhkan Karena aku bilang Ingat ya teman-teman Hablu Minanas Itu kita tanggung dosanya sendiri-sendiri loh Gitu Justru aku selalu mengingatkan untuk Ini semua ciptaan Hablu Minanas Itu maksudnya hubungan dengan manusia Gitu Baik Tapi yang apapun terjadi saat ini Tentunya kita juga berharap Pemilu Pilpres kali ini juga adalah Pemilu yang damai Yang lain juga gembira Tapi apa yang dilakukan oleh Kartika Putri Kita mau kasih lihat juga Ini ada satu artikel Dimana ada perasaan Barangkali tidak menyesal Tak menyesal Tantang Capres mengaji Kartika Putri ngototot dirinya benar Yang membuat kamu tidak menyesal Karena aku Aku mengajak dalam kebaikan Aku mengajak seorang muslim Untuk membaca kitab muslim Apalagi dengan niat yang baik Iya Dan semuanya muslim Dan yang kedua Kenapa aku tidak menyesal Karena tidak ada yang dirugiin Kecuali ini akhirnya Paslonnya ngelakuin Terus ada yang salah satu Di antaranya jadi Tidak berkenan gitu Ditengok saja Enggak sama Paslonnya Tapi Kartika Putri Maksudnya ini bukan Pilpres Atau bukan pemilu Kali pertama di Indonesia Dan dari sejarahnya Memang belum ada yang seperti itu ya Gimana maksudnya Maksudnya pemilu Atau Pilpres ini kan Bukan kali pertama di Indonesia Tapi belum ada Pernah satupun ide Dari siapapun itu Menggelontorkan ide Untuk mengajak Kayaknya udah pernah deh Ternyata ya Akhirnya dikait-kaitkan Maksudnya aku Akhirnya juga Baru tau juga Kalau di Aceh Ternyata juga sudah dilakukan Hal-hal sedemikian rupa gitu ya Makanya buat aku gini Lucunya tuh Ada yang komentar gini Jangan sama-samain dong Politik sama agama Beda-bedain loh Dasar loh Mabok agama Pertama Orang kalau mabok agama Insya Allah positif Dan yang kedua Kalau dibilang politik Tidak ada sakut pautnya Dengan agama Itu salah Itu kalau seandainya Pas lonnya kepilih Jadi presiden Emangnya disumpahinnya Pake rekening koran Oke Tapi Kartika Putri Sampai akhirnya Ada komentar Atau juga asumsi Dari netizen yang merasa Bahwa kamu lebih baik Secara agama Merasa lebih baik Secara agama Dibandingkan dengan yang lain Tanggapan kamu gimana Gak sama sekali Aku orang yang masih Fakir ilmu Aku adalah orang yang Masih Tidak Fakir ilmu lah Masih miskin sekali Ilmunya gitu Kalau dibilang Gara-gara aku Ngingetin orang ngaji Dibilangin aku lebih baik Gak sama sekali Mungkin kalau aku Ngerasa diri aku udah baik Aku sekarang udah bikin majelis Mungkin aku ngajar Di majelis suami aku juga Gak sama sekali Justru buat aku Ketika aku Dari yang fakir ilmu ini Sedikit ilmu yang aku punya Aku akan mengajak kebaikan Kalau dulu kan Aku udah mencontohkan Mungkin yang Kurang berkenan gitu Tapi sekarang Pengen mengajak kebaikan Tapi itulah kan Kadang-kadang Sudut pandang orang Berbeda-beda Gitu Kartika Putri Tadi kamu bilang Ada satu kalimat Bahwa masa lalu Yang kurang berkenan dari kamu Sampai akhirnya Netizen ketika kamu Menggelontorkan statement Seperti itu Banyak juga akhirnya Yang membongkar Masa lalu Kamu Kita mau kasih lihat dulu Buat sobat abiar Ini barangkali membuat Soar Kartika Putri Juga kesal Beberapa waktu yang lalu Sebagai seorang Public figure kan Rekam jejaknya Secara digital Juga memang sudah ada Dari zaman dulu Sampai dengan sekarang Jadi membuat kamu kesal Karena itu diumbar Kalau misalnya di media Online Ataupun juga di Let's say Wikipedia Google foto kamu Berada dimana-mana Jadi gini kak Waktu aku pertama kali hijrah Satu hari sebelum Aku memutusin hijrah Aku memang sudah Menghapus seluruh Foto-foto aku Yang ada di account Gini pribadi aku Tapi kalau untuk Di media sosial Itu kebetulan Sampai hari ini Setelah kurang lebih 7 tahun dan aku hijrah Aku masih usaha loh kak Untuk menghapus One by one Foto-foto aku Yang ada di internet Caranya kan kita Gak gampang ya Kita harus nge-report Satu per satu Kamu lakukan itu? I did Oh wow Terus baru banget Sebulan yang lalu Aku juga Nemuin orang-orang Yang jago di IT Untuk nanyain Gimana sih caranya Karena risih juga Anak-anak mulai besar Segala macam Cuman yang bikin aku Sedih Di Apa Media sosial Itu adalah Foto-foto yang lama aku Sebelum aku berhijab Tapi narasinya tuh Fitnahan semua Misal Misal kayak Ada kalimat Ani-ani Alah dulu dulunya Ani-ani Itu buat aku kayak Padahal orang tersebut Gak tau ya Ya Alhamdulillah ya kak Iya Alhamdulillah Ani-ani tuh anak-anak kan ya Anak-anak ya Anak-anak Anak-anak Iya gitu Bahkan banyak yang lebih jahat lagi gitu Buat aku gini Ketika orang berhijrah Bukan berarti masa lalu Aku dikorek Lalu maaf Dulunya aku Serendah yang mereka pikirkan Alhamdulillah Alhamdulillah aku dari babat Bibit bobot Yang jelas Belum tentu Iya kan nih kak ya Maksudnya latar belakang keluarga aku juga jelas Background kehidupan aku juga jelas Alhamdulillah gitu Orang tua aku juga Menjaga Marwah anaknya juga Dengan sangat baik gitu ya Almarhumah Makanya aku kayak Sedihnya Kalau memang dulu aku belum berhijab Gak Belum tentu Gak buruk juga gitu Makanya banyak temen-temen yang gak berhijab Tapi sebenernya kan Allahu alam ya Salat malamnya kita gak tau Baca kurannya kita gak tau Ibadahnya kita gak tau Karena Ya buat aku itu sih Ketika orang belum berhijab Itu bukan berarti dia buruk Betul Iya Yang kamu Sesalkan tuh Foto-foto yang disebarkan Itu foto-foto yang mana Foto-foto yang lama Yang belum berhijab kak Maksudnya Yang Yang sedihnya banget tuh Sebenernya ketika Anak-anak Kemarin kan aku bertempatan Sama ulangan tahun juga Pas pulang Sajid Syatir Bikin tulisan gitu Barakallah fi umrah Ketik ibu Kapan ulang tahun? 20 Januari Eh Happy birthday Jadi kita grup-grup Capricorn ya Luar biasa Jadi udah gitu Selasa itu Dia ada kalimat Panjang umur Sehat Dan semoga bunda Dijauin dari orang-orang yang jahat Akhirnya aku tanya Ini kayak ucapan ini Baru tahun ini nih ada Kenapa kak? Gitu Terus akhirnya dia cerita Iya temen-temen di sekolah bilang Katanya ibu fotonya Disebari Oh dia tau ya Dan makanya aku sangat kecewa Dengan narasi-narasi Yang fitnahan itu Karena buat aku Anak-anak bisa baca loh sekarang Iya Tapi banyak kali ini juga cobaan yang harus Memang dilewati oleh seorang Kartika Putri Untuk bisa naik kelas lagi ya Amin Karena masih kita juga tidak bisa mengontrol Apa yang dilakukan orang lain Tapi bisa mengontrol apa tindakan kita ke depannya Betul Termasuk kita juga pengen tahu Respon dari seorang Kartika Putri Atas apa yang dilakukan sama netizen Di media sosial Ketika dibongkar Ketika kamu juga sempat Kasih tahu sama Mungkin di media sosial kamu Menghabiskan uang sekian untuk berbelanja Kita mau kasih lihat yang satu ini Kembali viral Soal habiskan 17 juta Sekali belanja Kartika Putri Napas aja soal Perasaan ya menurut kita ya Bukan menurut saya pribadi Tapi 17 juta itu Hal yang lumrah ya maksudnya Kecuali menghabiskan 17 miliar Lagian 17 juta Kali aja dia belanja Belanja marmer satu rumah Bisa aja Atau gak Kalau marmer Belanja belas Tapi kalau satu isinya Satu rumahnya banyak orang Itu bisa Sembulan Ini orang yang paham ya Maksudnya Kayak keren ngerti Aku tuh anak lima Aku habis udah tujuh Yang kerja di rumah Kurang lebih Tim aku itu Ada tujuh atau delapan orang Berarti 15 orang Kita belanja bulanan Ya emang untuk satu bulan Bukan berarti kita belanja Tiga hari bolak-balik Kan gak mungkin ya pak Gitu Makanya ini yang buat aku netizen Kalau udah gak suka Apa juga dicari Aku aja tinggal sendirian Kemarin aku grocery belanja bulanan Aku sampe nyebut Buset mahal banget Tapi pertanyaannya gini 30 juta sendiri Gak nyampe 30 juta Tapi itu Angka 17 juta itu Kamu yang kasih tau ke netizen Atau kamu posting Atau gimana sih Itu itu konten kak Jadi itu konten Berapa tahun yang lalu Oke Jadi pertama kali aku punya youtube Kita voting kan Waktu itu lagi musim-musimnya Belanja bulanan Kak bikin dong konten Belanja bulanan Gitu Tapi kan mungkin Ya itu aku bilang ya Haters itu bisa mencari Apapun Yang kecil Jadi besar Kadang bahkan yang gak ada Di ada-ada Nah itu Itu yang sedihnya itu Kayak aku bilang gitu Ketika udah membuat Aku tuh yang sedihnya Foto lama dibongkar Tapi dengan narasi yang Tidak benar Gitu Akan-kan kayak Orang sebelum berhijab tuh Pasti orang yang Kayaknya Buruk banget Ditanggapi Kartika Putri Gak ditanggapi Kartika Putri Iya salah aja ya Aku belajar dari kakak aja cuek Ya bener ya Dia cuek boro-boro Karena kamu lihat dong Banyak orang yang memfitnah aku Aku cuma bilang Fitnah aja lah Sampai lu busuk Karena makin cantik Karena gue makin cantik kali Iya Tapi kakut kita mau kasih lihat juga Yang satu ini Ini nyinyiran etis Lagi dan lagi Kita pengen tahu tanggapan kamu Pola pikir kamu Untuk yang satu ini Kartika Putri Sedih Ustaz Kena nyinyir Gara-gara bisa hidup mewah Harusnya jadi kebanggaan Iya Jadi gini Aku tuh lucu banget Kan beberapa belakangan ini Banyak usah-usah yang Akhirnya Allah kasih rezeki Bangun rumah-rumah yang mewah Terus selalu menjadi nyinyiran Sedihnya gini Kenapa Maaf kalau orang pembisnis Jualan apapun itu Terus mereka jadi kayak raya Disupport Dikagumi Wah hebat ya Kayak ini segala macam Tapi tiba-tiba Kalau seandainya ada orang Yang menciarkan agama Allah Muka agama Muka agama Bukan mbak Arti Gak bisa bisnis loh teman-teman Gitu Bukan mbak Arti Ya kayak kita juga gak punya Bisnis yang lainnya Dan gak semua bisnis juga kita Gak semua orang juga harus menceritakan Pekerjaan yang bisnisnya Apa aja Background keluarganya Apa aja juga gak perlu Terkadang kita juga gak pernah cerita Sama orang-orang Jadi lucunya Aku tuh berpandangan gini Kenapa sih netizen berpikiran Kalau ulama atau ustad Itu harusnya hidupnya sederhana Susah Kalau bisa kemana-mana naik sepeda Pakai baju yang paling jelek Berkendara yang paling buruk Tinggal di tempat yang paling miris Yang ada nanti apa Yang ada nanti anak-anak kita Ketika masuk pesantren Khawatir Wah gue kalau jadi ustad Nanti hidup gue susah dong Ah gak mau Nanti takutnya orang takut gitu Makanya Pemuka agama apapun ya Di negara kita ada enam agama Harusnya hidupnya emang sudah mapan Sehingga beliau Mau berdakwah Dengan kendaraan terbaiknya nyaman Beliau mau tinggal Sudah tidak khawatir lagi Meninggalkan anak istrinya Di rumah Yang sudah nyaman Lalu Itu yang buat aku Jadi jangan berpikiran Difikir kalau ustad itu Ya berarti cuma ngajar doang Dapat amplop Berapa sih paling gitu Mungkin gitu ya Tanpa kalian harus sadarin gitu ya Jangan sekarang Mungkin backgroundnya adalah Seorang ustad atau ulama Tapi mereka pasti punya bisnis yang lain Tapi kalau sampai akhirnya menjadi polemik Untuk mereka yang melihat Menyaksikan Kemudian sampai akhirnya berpikiran Suzon misalnya Kamu nanggapinya seperti apa? Kalau aku justru lebih mendoakan Ya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang luas Sehingga dia paham bahwa Ketika menjadi seseorang itu Rezeki turun datangnya dari Allah Gitu apalagi beliau-beliau yang Insya Allah berda'wah di jalannya Allah Doanya mungkin didengar Gitu kan Wallahu'alam gitu Makanya buat aku Kenapa kalau pengusaha Pembisnis Kayak raya itu digandrungi Dipuja-puja Akan tetapi ketika orang Menyiarkan agama Agama apapun ya Agama apapun Hidupnya itu harus Pas-pasan Hidupnya itu harus Sederhana Kita boleh loh Untuk menikmati Hasil Yang penting apa? Beliau-beliau pasti udah tau Zakatnya dikeluarkan Hak-hak orang lain disampaikan Sedekahnya juga Nanti rame lagi Kalau seandainya Para ulama-ulama bersedekah Banyak loh Dengan mata kepala aku sendiri Ulama-ulama yang Mengumurkan ratusan orang Mereka membuka pesantren Secara gratis Mereka berbisnis Tapi untuk berda'wah gitu Itu aku ngeliat Dengan mata kepala aku Sendiri gitu Makanya Sedih kalau seandainya Jadi intinya Jangan berpikiran negatif Jangan suzon Ketika kita melihat Orang hidup dengan Kenyamanan Tapi berpikirlah positif Karena kebahagiaan itu Menular Kalau kita juga memandang Secara positif Betul Oke Kartika Putri mau bilang apa Sama Nefizen yang suka nyinyirin Mau bilang apa Kalau gue gengnya Kartika Putri Jadi suci banget Masya Allah Jadi kalau buat aku gini Ingat teman-teman Sekarang kan lagi zaman Yang memang panas banget Tapi ingat Kita harus tau Mati itu gak nunggu Setelah pemilu loh Mati itu gak nunggu tua Dan juga ketika mati Itu semua kan dipertanggung jawabin Jadi Kita ngebela Orang mati-matian Belum tentu kita mati Orang itu bacain doa Buat kita Jadi buat aku Kontrol diri kita Kontrol emosi kita Kalau memang pas Aku yakin Semua paslon Itu pasti punya kelebihan Masih-masih Makanya ada di titik hari ini Sekarang tinggal apa Kita kembangin semua kelebihannya Tanpa menjatuhkan paslon yang lain Dan ingat Siapapun nanti jadi presidennya Pasti akan kita dukung Siapapun Intinya pemilunya damai Iya Itu harus ada kedamaian Tidak boleh saling menjelekkan Ini ada cerita lain Dari seorang Kartika Putri Kemarin ada satu cerita Bahwa dia mencari Habib yang hilang Nih sempat tanggal ya Emang Temponnya Oh bukan Habibnya hilang Tapi beneran kakak Sama Habibnya sebenernya Oh Habibnya Oh Habibnya hilang Ini ada postingan dari Boleh dibaca Boleh silahkan Izin Pak Habib Saya boleh telepon pak Cuma memastikan HP Bapak tidak hilang Sayang Tolong yang nemu HP suami Saya pulangin ya Ini istrinya Sangar Alumni Sabuk Hitab Karakter dan pemain kuda lumping Makan beling Lalu sang istri pun memposting Captionnya adalah Assalamualaikum Wr Wb Bicu banget sih Tolong yang ketemu sama yang HPnya Habib Usman bin Yahya Segera kembalikan Ciri-cirinya ada foto Habib Dan sosok seorang wanita galak Sebaiknya dikembalikan sebelum Wanita di foto tersebut Ngamuk Terakhir ngamuk Bongkar pagar rumah Kenapa jadi proyek sih begitu Jadi pagi rumah diangkat Kemana Habib Memang hilang kemana Jadi hilang kemana Sebenernya kalau dibuka handphone Habib tuh Aku tuh sebenernya kan Habib kan pasti sibuk Dari pagi sampai malam gitu Nah tapi beliau tuh Selalu bisa dihubungin Kalau gak Kalau emang udah terlalu malam Belum pulang Aku selalu bilang Habib Pulang yuk istrinya udah kumat nih Gitu Kayak biasa-biasa aja Nah ini tuh baru tumben Habib itu tuh Ditelepon gak ngangkat Biasanya beliau Kalaupun ceramah dimanapun Beliau tuh selalu Angkat Telepon aku Jadi ilmunya tuh gak cuman buat orang Tapi istrinya tuh harus denger Jadi Ya Kalo langsung lanjut Sayang lanjut sayang Jadi Kalo Habib dakwah itu Habib selalu sambil nelfon aku Handphone Handphone ditaruh di kantong gitu Jadi aku bisa denger Apakah disinyalir Habib Berita lagi nih Ada yang lain Sepulang dari Acara Atau apa Atau mungkin Dia capek menghadapi istrinya Atau apa mungkin Halo Assalamualaikum Bip Aman Bip Istri lagi disini Main aja dulu Bip Aman 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 Tapi gak apa-apa Kalo aku tuh orangnya Ketika suami diluar Aku titipin sama Allah aja Kalau Maksudnya Ya Yang penting Kita sebagai perempuan Sudah berusaha menjadi istri yang terbaik Meskipun Pasti banyak kurangnya Pasti masih harus diperbaikin terus Kalo udah diluar tuh Udah Cuman kalo aku tuh lebih khawatirnya Takutnya kenapa Ada apa Gitu Kalau Habib tambah lagi gak boleh Kalau nambah lagi Untungnya ada gini Poligami tuh dalam Islam kan boleh Jadi kita gak boleh mengharamkan yang halal Gak boleh menghalalkan yang haram Jadi boleh apa gak Kalo seandainya dibilang boleh Aku selalu bilang sama Habib Silahkan Tapi untungnya Sudah ada kobla jawat Perjanjian sebelum menikah Bahwa dari awal menikah Aku bilang Habib Habib menikahi bukan wanita yang imannya tebal Bukan wanita yang ilmunya tinggi Jadi aku masih sangat belajar Sehingga aku masih Belum bisa menjalankan sunnah yang satu itu Karena aku Masih fakir ilmu banget Khawatirnya ketika Habib memutuskan Untuk seperti itu Akunya bukan menjadi istri yang soleha Malah jadi istri durhaka Kurang aja sama suami Marah-marah Maki Caci Jadi Memang dari awal aku bilang Kalo Habib ada berniat untuk Berpoligami Maka bukan akulah Istrinya Jadi gak masalah ya Gak masalah kalo Habib hilang sebentar ya Aman Bip Tapi buat sobat ambil Jangan pernah takut kehilangan Karena semua itu hanya latihan Kita akan membangsa lagi tetap di pagi-pagi Ambil Terima kasih